Hai baking lovers, kali ini aku coba bikin cheese bread atau roti keju ala Mami Toko Tapi ini gak semahal di Mami Toko Yuk kita bikin versi merakyat tapi kualitas rasa tetap terjaga Yuk kita buat sama-sama Pertama bikin adonan roti terlebih dahulu Gunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram Tambahkan gula pasir 60 gram Ragi instan 5 gram Terus diaduk rata Lalu tambahkan 3 kuning telur Susu cair 140 ml maksimal 160 ml Masukkan 140 ml dulu Nanti kalau dirasa masih keras bisa ditambahkan sedikit demi sedikit Susu bubuk hampir saja ketinggalan Masukkan 20 gram Nah biar lebih cepat dan tidak pegel Kita mixer menggunakan stand mixer Ideal Life Diaduk dulu sampai setengah kalis menggunakan kecepatan sedang Habis itu masukkan garam Terakhir butter atau diganti margarin juga boleh Kemudian dimixer lagi sampai adonannya kalis elastis Jadi untuk adonan rotinya sebenarnya teman-teman bisa bikin resep andalan masing-masing sih Jadi tidak harus pakai resep ini Nah setelah selesai adonan dipindahkan ke mangkuk yang sudah diolesi dengan sedikit margarin atau butter Tanda adonan yang sudah kalis tidak gampang sobek walaupun ditekan-tekan kayak gini Kemudian kita simpan sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Ini kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 30 menit Tergantung suhu panas di tempat kalian Setelah adonan mengembang 2 kali lipat Buang gas dalam adonan dengan cara dikepesin seperti ini Setelah selesai timbang adonan per 55 gram Atau bisa disesuaikan kembali sesuai kebutuhan Habis itu adonan dibulat-bulatkan Kalau sudah selesai diletakkan di cup roti seperti ini Lanjut adonan ditutup lalu di proofing lagi sampai mengembang 2 kali lipat Nah sambil menunggu kita siapin isian keju Aku pakai cream cheese sebanyak 150 gram Pastikan sudah suhu ruang agar lebih mudah diaduk Nanti kalau sudah lembut kayak gini kita sisihkan Nah disini aku sudah siapin unsalted butter 200 gram Masukin ke wadah Tambahkan gula halus 80 gram Lalu kental manis 70 ml Terakhir masukkan 1 sendok teh perisa vanila Ini akan kita aduk dengan hand mixer ideal life Di kecepatan tinggi sampai lembut Nah kalau sudah lembut kayak gini Masukkan cream cheese Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata Oh iya teman-teman resep cream kejunya aku bikin cukup banyak Jadi bisa untuk 2 kali resep adonan roti ini Atau bisa juga teman-teman cukup bikin setengah resep saja Nah kalau sudah selesai kita pindahkan ke plastik segitiga Lalu simpan di lemari es dulu sebelum digunakan Nah lanjut ke roti ya Ini sudah mengembang 2 kali lipat Olesi permukaan adonan dengan susu cair agar nanti pas dipanggang itu tidak jadi kering Nah aku pakai spray karena lebih praktis saja Nah setelah susu meresap bisa langsung dipanggang di oven yang sudah kita panaskan Aku pakai oven ideal life suhu 200 derajat Api atas bawah sekitar 13 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah matang panas-panas langsung dioles dengan butter atau margarin Nanti kalau rotinya sudah dingin Lubangin bagian tengah roti menggunakan sumpit atau ujung sendok Usahakan bagian di dalam roti dibuat kopong untuk diisi dengan krim keju Lakukan sampai selesai Habis itu masukkan krim keju Sisakan secukupnya di permukaan roti Ini nanti akan kita jadikan olesan agar parutan kejunya bisa menempel Kemudian untuk olesannya kita rapikan dulu di permukaan roti Terakhir tinggal di parutin keju cedar Oh iya ada step terakhir ternyata Tapi saya skip Yaitu di taburi gula halus Karena menurutku isiannya sudah cukup manis Jadi gula halusnya saya skip Jadi ini opsional ya teman-teman Kembali ke selera masing-masing Bahan-bahan yang aku gunakan disini akan aku spill di kolom deskripsi Untuk tekstur rotinya lembut dan enak Ditambah dengan isian krim keju plus topping yang melimpah Tentunya roti ini sangat enak dan wajar dibanderol dengan harga tinggi Tapi kalau versi aku ini dijual Rp17.000 juga sudah untung Nah untuk isian kejunya ini bisa ditambahin atau dikurangin kembali ke selera lagi Kalau versi aku ini isiannya menurutku sudah cukup Karena kalau kebanyakan jadinya cepat enak Gimana teman-teman yang suka bikin roti bisa dicobain Untuk tim mager mending beli aja Karena ini agak ribet dan modalnya cukup tinggi Nah resep lengkap dan rincian modalnya sudah ditulis di kolom deskripsi Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini